Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh besok Rabu 13 Juni 2023 Indonesia akan berjumpa Palestina di Gelora Bung Tomo dalam tajuk pertandingan persahabatan nah, Palestina datang ke Indonesia ini disambut sangat meriah entah itu di Jakarta maupun di Surabaya saat di Jakarta mereka turun dari pesawat langsung disambut oleh banyak sekali orang Indonesia dan juga saat sampai di Surabaya mereka juga disambut di kantor wali kota Surabaya yaitu kantornya Pak Eri disana saat disambut itu mereka mendapatkan penyambutan yang luar biasa meriah yaitu melewati karpet merah dan juga di kanan kirinya itu ada tarik khas dari Jatimur yaitu Reyok Monorgo dan bisa dilihat juga para pemain dan staff dari Palestina ini sangat senang sekali mukanya karena seperti diistimewakan oleh masyarakat Indonesia bukan seperti ya memang diistimewakan ini teman-teman dari Palestina ini dan apapun hasilnya menurut saya sendiri selaku supporter tim nasional Indonesia menang dan menalah itu tidak masalah ya karena kita tahu sendiri peringkat Indonesia ini jauh dari Palestina dan ada salah satu hal yang sangat mencolok yaitu ketika kita gagal jadi tuan rumah Piala Dunia U20 ini juga dirasakan oleh warga Palestina dan ini pesan dari wakil presiden asosiasi sepak bola Palestina atau PFA yaitu Tusan Salabi yang pertama-tama dia ini terkesan ya dengan penyambutan rombongan dari Palestina ini dan juga dia menyampaikan ya bahwa Indonesia ini sudah banyak berjuang bagi Palestina terutama saat menolak kedatangan tim nasional Israel walaupun enggak semua orang Indonesia ini setuju ya dengan penolakan ini namun apapun alasannya Indonesia itu tetap kokoh ya di barisan pendukung Palestina merdeka ya sampai sekarang kan kita tahu sendiri itu Palestina masih dijajah oleh bangsa Israel dan berikut adalah penuturan dari beliau hal pertama yang harus saya katakan soal Indonesia adalah masyarakat punya rasa syukur dan rasa hormat hanya baru saja terjadi Indonesia kehilangan kesempatan menjadi tuan rumah Piala Dunia Under 20 itu pengorbanan yang sangat besar Indonesia untuk Palestina ini tidak akan dilupakan masyarakat Palestina sangat luar biasa Indonesia mencintai Palestina hati kami sedih karena Indonesia kehilangan kesempatan supporter juga seharusnya bisa menikmati momen jadi tuan rumah Piala Dunia U20 kami sangat mengapresiasi apa yang Anda korbankan untuk Palestina rombongan dari Palestina ini sangat terharu ketika mendapat sambutan yang luar biasa baik itu di sosial media maupun di kenyataannya dan memang luar biasa dan sebuah informasi bagi teman-teman semuanya Indonesia dan Palestina ini terakhir bertemu ketika tahun 2018 di ASEAN Games dan saat itu Indonesia harus kalah atau mengakui keunggulan Palestina dengan skor 1-2 di Stadion Sandra Baga di Kota Bekasi di saat itu Indonesia dilatih oleh Coach Luis Mila menurut teman-teman pertandingan besok dimenangkan oleh Indonesia atau Palestina kalau kita sih yang saya sendiri sebagai supporter timnas wajib menang timnas karena pelaga kedua kan biar lebih semangat lagi ya musuhnya Argentina walaupun musuh kita itu di atas peringkatnya kita harus tetap kasih support untuk timnas Indonesia bravo timnas Indonesia selamat menikmati